Terima kasih anak-anak masih bersama kami di Monitor Olahraga. Kita ke informasi selanjutnya dari dalam negeri, Christopher Rungkat dan Nathan Barki memastikan langkahnya melaju ke bebak kedua usai memetik kemenangan dari Arjun Mehrota Edward Papak. Sementara di nomor tunggal, Anthony Susanto juga berhasil lolos ke bebak utama setelah menundukkan Alditur Ramadan dengan straight set. Ganda putra Indonesia, Christopher Rungkat dan Nathan Barki berhasil memastikan diri melaju ke bebak kedua turnamen Medco Energy M25K seri keempat usai memetik kemenangan dua set langsung dari pasangan Arjun Mehrota Edward Papak. Menghadapi wakil Australia pada event yang berhadiah total 25.000 USD ini, peraih medali perak SEA Games Kamboja tersebut sukses memenangi laga perdananya dengan dua set langsung 6-3 dan 6-2. Selain Christo dan Nathan, tuan rumah Indonesia juga meloloskan ganda lainnya melalui Akhat Makruf dan Widya Romah Diansa usai menundukkan Tegar Wibowo dan Luki Kurniawan. Sementara itu di nomor tunggal, tuan rumah Indonesia berhasil menempatkan satu wakilnya ke babak utama melalui Antoni Susanto. Menghadapi kompatriotnya, Aldito Dwi Kurniawan, meskipun belum menemukan performa terbaiknya, Anton berhasil menang rubber set 6-3, 2-6, dan super tie-break 10-8. Yang pasti senang karena bisa lolos ke main draw, walaupun hari ini saya benar-benar gak perform sangat yang 100% tapi setidaknya saya bisa menang hari ini. Ya mudah-mudahan saya bisa evaluasi dari permainan hari ini dan besok bisa main lebih baik lagi. Sayangnya langkah Antoni Susanto gagal diikuti rekannya, Tegar Wibowo setelah ditaklukan petenis Australia, Mason Naumaski. Meski telah mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya, Tegar dipaksirah 6-4, 2-6, dan super tie-break 10-8. Terima kasih telah menonton!